...kenormalan baru untuk kembali ke akar di selenggarasi Komnas pada hari ini, 7 Mei 2020. Diskusi ini menurut serial diskusi pertama yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada tahun 2020. Festival Tanggap Rasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku? Perkenalkan, nama saya Alvan dari Komnas HAM. Kemudian dalam diskusi ini selama diskusi. Dari Komnas HAM sudah ada beberapa rekan panik yang lain. Ada I.H.U. Ada Radia. Pada anak rasul yang sudah hadir. Di sini ada Pak Nisa. Buluwa Hasmi Ternal. Kemudian sudah ada juga Mbak Elkan. Ketemu serikat sindikasi. Sindikasi ini adalah Serikat Pekerja Media dan Industri. Untuk MOKI. Dua tip koleksi pekerja ini sedang terakhir. Mas Budi ini problem dengan manajer di Yayasan Umar Kaya. Yayasan Umar Kaya pada kerja-kerja produksi di bidang seni dan biaya. Belum hadir di Faisal. Umar Faisal. Beliau adalah pendiri dan Direktur Kutip Yoroteri Indonesia. Beliau banyak melakukan riset dan kajian. Menulis untuk tempat pemudaan. Nanti juga ini akan diserahkan secara YouTube. Terima kasih yang nanti kita diskusi yang akan jadi partisipan di diskusi ini. Bisa terus mengikuti diskusi ini. Mengingat sudah banyak sekali diskusi yang disenggarakan selama masa pandemi ini. Terutama hari ini. Hari ini cukup banyak sekali diskusi webinar yang disenggarakan. Pada hari ini bersama para narasumber yang sudah hadir. Kita akan membahas mengenai situasi yang terjadi pada masa pandemi ini. Bagaimana kemudian pandemi ini berpengaruh pada banyak sekali kelompok masyarakat di Indonesia. Terkecuali itu kelompok masyarakat pekerja. Di sini saya misalnya mengutip data dari Kemenaker itu per tanggal 19 April 2020. Sudah ada sekitar 11 juta yang di PHK dan dirumahkan. Hal ini tentu membawa banyak sekali efek domino. Efeknya tidak sedikit. Menurunnya daya beli masyarakat. Kemudian terbatasnya kemakses berbagai layanan dan seterusnya. Selain itu kita juga akan membahas mengenai salah aspek penting dalam istilah yang payah estimuli kemauan baru. Ini inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk soliditas dan gotong royong dalam merespon dampak pandemi ini. Sudah banyak sekali inisiasi kompok masyarakat yang dilakukan. Kita akan mencoba menggali itu. Kemudian bagaimana misalnya mengorkestrasi berbagai inisiasi tersebut. Saya akan langsung kepada narasumber yang sudah hadir. Di sini sudah ada Pak Hairansah, Wakil Ketua Komnasam. Pak Hairansah mengelaskan mengenai akan seperti apa harga pekerja pada masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana situasi yang melingkupinya. Kemudian apakah juga Komnasam sudah melakukan pemantauan atau kajian yang spesifik mengenai situasi dan kondisi para pekerja pada masa pandemi ini. Pada Pak Hairansah, saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya kira kita sudah bisa lihat ya di dalam presentasi yang saya ingin sampaikan hari ini tentu terkait dengan hak-hak buruk dalam masa pandemi ini. Tapi saya ingin singkat saja sebenarnya untuk melihat dalam perspektif khas asasi manusia tentu hak-hak buruk itu adalah sebagai bagian dari hak pekerja yang dilindungi oleh konstitusi. Dan undang-undang dasar itu sudah termasuk undang-undang khas asasi manusia 39-99 memberikan pengaturan-pengaturan tentang hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layaknya itu. Tapi memang berbagai macam instrumen sebenarnya sudah disiapkan, sudah ada. Hanya saja memang kan problem terbesar kita saat ini adalah instrumen-instrumen itu tidak mencakup kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kondisi kedaruratan yang ada sekarang. Jadi memang ketentuan di dalam berbagai macam perundang-undangan yang bersifat normatif tadi belum menjangkau kondisi yang seperti yang terjadi sekarang. Sehingga memang muncul berbagai macam regulasi baru yang ingin disiapkan sebagai bagian. Nah sekali lagi memang buruhlah yang memiliki dampak yang paling besar ya. Salah satunya sektor informal maupun formal yang terkait dengan adanya pandemi ini. Karena dia sangat tergantung dari proses produksi kemudian juga dari proses-proses ekonomi yang terjadi gitu. Sementara proses-proses ini yang berkaitan dengan perusahaan, aktivitas ekonomi ini kan terganggu dengan adanya pandemi. Nah sehingga memang kelompok buruh sektor formal maupun informal ini menjadi pihak yang paling rentan di dalam situasi kondisi yang ada sekarang. Sehingga memang pemutus hubungan kerjaan misalkan itu terjadi di beberapa tempat. Ada juga yang dirumahkan, ada yang bekerja sebagian, ada yang pengurangan gaji, ada pemaksaan pengurusan diri. Dan ada juga yang terakhir itu adalah soal THR ini karena mendekat teror raya. Misalkan, sayangnya memang di dalam norma undang-undang ketenaga kerjaan sebenarnya sudah mengatur tentang kewajiban dan hak-hak pekerja. Serta kewajiban perusahaan. Tapi seringkali terakhir misalkan surat edaran kementerian tenaga kerja yang justru memberikan ruang bagi perusahaan untuk memungkinkan untuk membayar secara bertahap, membayar, menunda membayar dari THR-THR tersebut. Nah ini yang kemudian saya kira surat edaran itu dalam konteks hukum mengalahkan undang-undang itu sebagai hak normatif yang ada di dalam hak perburuhan misalkan. Tapi kita tahu bahwa situasi dan kondisi sekarang memang tidak ada siapapun yang menginginkannya. Nah sehingga posisi negara itu menjadi bagian penting untuk berada pada posisi yang memberikan layanan dan juga memberikan hadir di dalam problem ini saat ini. Sehingga memang ada beberapa catatan kami yang terkait dengan kehadiran negara, terutama respon pemerintah misalkan. Respon pemerintah terhadap para pekerja. Walaupun kita tahu ternyata respon ini juga belum maksimal. Terutama sektor-sektor yang bersifat informal yang jumlahnya pekerja informal ini lebih banyak daripada pekerja formal gitu. Yang tidak memiliki kontrak kerja dan seterusnya yang secara legal itu mereka susah untuk memperjuangkan haknya. Nah ini yang paling banyak terdampak. Nah ini yang juga nampaknya tidak terjangkau. Kecuali kemudian ada stimulus dari pemerintah terhadap perusahaan, dunia usaha, dan juga bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai. Misalkan kepada mereka-mereka yang terdampak. Salah satunya adalah sektor burung misalkan perburuhan. Nah salahnya juga perburuhan ini rata-rata mereka bekerja dari tidak bertempat tinggal di wilayah-wilayah mereka berdiam gitu. Jadi ada orang-orang dari luar, dari wilayah DKI, misalkan luar Jawa Barat, yang kemudian bekerja di wilayah-wilayah tersebut. Nah ini juga ada problem soal data kependudukan ya. Dimana bantuan sosial tunai itu hanya menjangkau mereka-mereka yang seringkali memang memiliki KTP setempat gitu. Nah ini yang salah satu problem lainnya. Yang berikutnya adalah sebenarnya respon pemerintah soal kartu prakerja. Nah kartu prakerja ini peruntukan yang semula masyarakat ini belum untuk masyarakat yang belum pernah bekerja kan sebenarnya diperuntukkan. Tapi kemudian karena ada pandemi ini maka kemudian diberikan kepada buruh yang terkena PHK. Nah dalam konteks pelaksanaannya saya kira belum bisa maksimal. Karena memang tidak seluruh pekerja ini memiliki kemampuan untuk mengakses. Jadi ini juga problem akses juga. Karena kan akses ini diperlukan menggunakan sistem informasi gitu ya. Seringkali ada problem di situ juga. Sehingga kerentanan tadi semakin bertambah karena memang ada kendala-kendala dalam proses teknisnya misalkan. Berikutnya adalah ada beberapa industri yang memang masih beroperasi. Kita tahu ada satu kejadian sebuah pabrik rokok besar di Jawa Timur menisahkan beroperasi yang kemudian ternyata ada kasus menjadi klaster gitu. Menjadi klaster. Nah artinya ketika masa pandemi tetap beroperasi harusnya protokol kesehatan itu harus sangat ketat untuk melindungi pekerjanya gitu. Nah sehingga tidak menyebabkan terjadi sebagaimana yang lalu ini. Kapasitas dari perusahaan dan seterusnya untuk menangani mereka misalkan itu menjadi persoalan lain yang akan muncul. Walaupun tentu tetap dalam konteks PSBB kan bukan kekarantinan wilayah gitu. Yang artinya orang tidak boleh bergerak sama sekali. Dunia usaha atau produktivitas harus tetap berjalan gitu. Tapi tentu protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Nah sehingga kalau kita lihat di dalam berbagai ketentuan undang-undang itu sudah mengatur gitu. Tapi tadi dalam konteks yang pandemi ini masih banyak hal-hal yang tidak dilaksanakan secara memadai. Nah jaminan-jaminan yang disebutkan di dalam undang-undang sebagai hak-hak normatif tadi. Itu tadi sekali lagi kalau kita bicara salah satunya misalkan soal pemutusan hubungan kerja. Komunan HAM sudah merekomendasikan agar tidak terjadi PHK dalam situasi yang kondisi yang sekarang ini. Walaupun banyak perusahaan juga tadi terdampak akibat dari proses krisis yang terjadi misalkan. Tapi kami mendorong supaya tidak ada proses PHK. Yang kedua adalah tunjangan hari raya. Tadi sudah saya singgung bahwa ternyata ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang justru memberikan beberapa alternatif bagi perusahaan dunia usaha gitu. Untuk membayarkan dengan bertahap menunda pembayaran. Nah bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak mampu memberikan pembayaran terhadap tunjangan hari raya mereka. Nah padahal ini menjadi bagian penting dari para buruh misalkan. Karena sebagai pihak yang paling terdampak tadi mereka memerlukan dana-dana segar tadi untuk menyambung proses hidup mereka gitu. Jadi hak-hak mereka harusnya dipenuhi secara maksimal. Kemudian juga ketika ada proses PHK seharusnya secara normatif hak-hak mereka tetap terpenuhi gitu. Artinya melalui mekanisme yang wajar gitu. Walaupun situasi kondisi sekarang, situasi yang di luar dari kewajaran gitu. Tapi hak-hak buruh harus tetap secara normatif dipenuhi gitu. Nah seringkali dengan alasan posmayer misalkan perusahaan kemudian merumahkan atau tidak memperkerjakan lagi pekerja-pekerja tadi. Itu satu dalam kondisi yang ada sekarang. Nah kalau kita bicara soal kehidupan yang baru atau normal, maka sebenarnya ada hal yang harus disiapkan dari segi regulasi misalkan. Bagaimana mengantisipasi situasi kondisi ini kalau terus berlangsung lama gitu. Karena sebenarnya kalau bicara sektor formal maupun informal, misalkan ada jenis-jenis usaha tertentu yang memungkinkan pekerjaannya itu dari rumah misalkan. Kalau di Kalimantan dulu ada pabrik lampit ya, tikar lampit itu, maka pekerjaannya itu bisa bawa pulang tikarnya untuk diselesaikan di rumah misalkan. Jadi mereka dihitung berdasarkan hasil pekerjaannya misalkan. Nah situasi kondisi sekarang sebenarnya memungkinkan. Jadi orang buruh juga ada sektor-sektor tertentu yang memungkinkan pekerjaan di rumah gitu. Tapi tentu harus ada regulasi. Misalkan soal jaminan keamanan mereka, keselamatan mereka ketika bekerja. Kemudian ketersediaan peralatan kerja misalkan. Itu juga harus dijamin oleh perusahaan. Walaupun mereka bekerja di rumah misalkan, harusnya ada ketersediaan peralatan dan juga keselamatan bagi mereka yang bekerja di rumah. Nah itu saya kira yang harus dilihat supaya proses produksi bisa terus berjalan. Artinya secara normatif tentu harus dipastikan betul bahwa memang akan ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Nah kesimpulannya adalah, saya langsung pada kesimpulan, pertama buruh adalah kelompok yang paling berdampak cukup dalam ketika menghadapi wabah ini. Sekitar 1,9 juta yang disebutkan datanya yang terdampak langsung. Kemudian negara itu wajib memastikan hak individu untuk tidak dikeluarkan dari pekerjaannya secara tidak adil. Jadi ketika ada kasus ini, pandemi ini, kemudian dengan alasan posmayer misalkan, lalu mereka diberhentikan begitu saja. Ini juga menjadi catatan penting dari Komentar Umum tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian dalam konteks khasasi manusia, haruslah pekerjaan yang layak, pekerjaan dalam konteks khasasi manusia adalah pekerjaan yang layak, yang harus memberi pemasukan yang cukup, gitu. Jadi dalam kondisi yang artinya layak untuk mereka sebagai hak hidup mereka misalkan, untuk mendapatkan upah yang layak tadi. Kemudian kartu prakerja dirasa kurang belum efektif, gitu ya, kalau kemudian diperuntukkan untuk pekerja buruh yang menjalani PHK. Lebih tepat lagi, sasaran bagi yang belum pernah bekerja sebenarnya dalam konteks kartu prakerja ini. Nah, tata kelola kartu prakerja juga harus transparan dan akuntabel. Kemudian pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya itu tidak boleh mengalami penurunan dalam kondisi yang sekarang ini. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian tidak ada diskriminasi ya. Non-diskriminasi harus dikedepankan. Kemudian yang terakhir, negara wajib bergerak sesegara mungkin, sesefektif mungkin. Jadi negara dalam konteks ini harus segera melakukan langkah-langkah yang progresif ya terhadap hak-hak buruh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilansa. Sangat tingkat, padat, dan jelas. Kalau saya sedikit memberikan catatan, dari Pak Hilansa menggarisbawahi bahwa secara normatif maupun secara respon perintah dalam menghadapi situasian khususnya bagi kelompok pekerja ini masih belum maksimal. Jadi banyak hal-hal yang memang baik secara normatif maupun secara kebijakan di Dewatan Mutat kelompok-kelompok pekerjaan misalnya yang paling reka, kelompok pekerjaan formal. Kemudian, Pak Hilansa juga sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait hal ini agar misalnya perusahaan tidak mengeluarkan THK, perusahaan juga wajib melaksanakan kewajibannya untuk membaikkan THR, dan lain sebagainya. Terus juga catatan yang lain ialah bahwa harus memang harus bisa diantisipasi bahwa situasi kenormalan baru ini akan terus berlangsung, dan bagaimana kemudian kita menyiapkan tata kolak untuk menghadapi situasi tersebut. Dalam konteks pekerjaan misalnya, ya harus misalnya menyediakan peralatan untuk pekerjaannya dan berjumlah misalnya agar produksi bisa terus menjalankan. Karena itu merupakan bagian dari bentuk penuaian. Mungkin itu sedikit catatan dari saya. Selanjutnya mungkin Mbak Elena ya, Mbak Elena dari Serikat Sindikasi, mungkin Mbak Elena bisa bagaimana sebenarnya sisi yang saat ini dialami oleh teman-teman pekerjaan kreatif, industriksif pada masa pandangan ini. Jika memang sudah ada inisiasi yang dilakukan oleh Sindikafi atau di komunitas pekerjaan yang lain, itu biasa dalam bentuknya seperti apa. Silahkan, Mbak Elena. Oke, halo, selamat siang semuanya. Sebenarnya yang pengen aku sampaikan dari awal sebenarnya adalah untuk menekankan bahwa sebenarnya apa yang kita sebut sebagai new normal atau normalitas baru ini sebenarnya belum sampai ke sana. Dan menjadi penting bagi kita, terutama untuk teman-teman yang memang punya keberpihakan kepada kelas pekerja untuk tidak mengamini apa yang terjadi sekarang sebagai sebuah normalitas baru yang layak untuk kita normalisasi. Karena apa yang sedang terjadi sekarang, pandemi itu tidak sedang melumpuhkan sistemnya, tapi pandemi yang ada itu hanya sedang mempertontonkan sistem yang memang rapuh. Bahwa yang sedang kita hadapi, ini bukan sebuah normalitas baru, melainkan memperlihatkan bahwa apa yang terjadi sekarang, sistem yang terlalu lama kita percayai, itu sebenarnya memang bertumpul pada fondasi-fondasi yang sangat rapuh. Tadi di presentasi sebelumnya sudah menekankan betapa rentannya, posisi pekerja dalam relasinya, terutama pada pandemi ini. Penting pada saat ini untuk menekankan bahwa dunia itu berjalan dengan, ini bukan sesuatu yang sedang baru, apa yang kita hadapi sekarang, bahwa orang-orang memiliki akses yang sangat terbatas terhadap sumber daya yang seharusnya bisa menjadi milik komunal. Dan akhirnya teman-teman pekerja dengan posisi yang sangat rentan, mereka justru orang-orang yang esensial, yang memungkinkan dunia bisa tetap berjalan. Bukan hanya petugas kesehatan, tapi juga delivery service, logistik, petugas kebersihan, petugas sampah, dan seterusnya. Mereka yang justru selama ini menjadi posisi yang sangat esensial, yang memungkinkan hari-hari kita bisa tetap berjalan, tapi nyatanya mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Kenapa? Karena memang pada saat ini kan konsentrasi kekayaan itu hanya ada pada sekilintir orang saja. Sehingga pada saat ini teman-teman pekerja esensial, yang memang pada saat ini kita sebut sebagai pahlawan, sebenarnya mereka pada saat yang sama juga merupakan tawanan. Karena mereka sama sekali tidak punya alternatif untuk bisa bertahan hidup selain melanjutkan pekerjaan. Dalam kertas posisi sindikasi yang kami luncurkan pada awal April lalu, kami melihat bahwa teman-teman ini, terutama yang berada di sektor informal, itu dihadapkan pada pilihan yang sama-sama buruknya, yaitu satu mati karena corona, atau dua mati karena kelaparan. Ya akhirnya, ini bukan sama sekali pilihan yang sangat manusiawi untuk bisa dihadapi sama teman-teman pekerja. Dan pada saat yang sama juga, kemudian negara justru hadir sebagai operator regulasi yang memuluskan praktik oligarki. Ketika teman-teman sedang berjibaku untuk bisa mempertahankan hidupnya dengan berbagai kondisi yang nanti aku akan sampaikan, beberapa temuan yang dilakukan oleh sindikasi, temuan yang ditemukan sindikasi dalam survei yang dilakukan oleh sindikasi, pada saat yang sama, pemerintah justru sedang memuluskan omnibus law yang akan beresiko pada kehancuran lingkungan hidup, dan juga akan melegalisasi perbudakan baru terhadap teman-teman pekerja ini. Dalam kertas posisi sindikasi, dari 20 Maret sampai 4 April kemarin, kita sebenarnya mencoba untuk mencatat teman-teman pekerja ini dampaknya seperti apa di media dan industri kreatif. Kami membuka dua kanal, yang pertama itu untuk teman-teman yang pekerja lepas, pekerja harian lepas, untuk bisa mencatatkan proyek-proyek mereka yang dibatalkan, berapa banyak pekerjaan yang hilang keakibat dari pandemi ini, lalu yang kedua untuk teman-teman non-freelance, untuk bisa melaporkan pelanggaran-pelanggaran ketenaga kerjaan yang terjadi di dalam lingkungan kerja mereka, yang sebenarnya sudah disampaikan dalam presentasi sebelumnya, yaitu mereka yang dirumahkan tanpa gaji, atau dua dipaksa untuk mengundurkan diri, ketiga tetap dipaksa masuk, tapi tidak punya perlindungan kesehatan sama sekali, bahkan ada yang rekan kerjanya sudah ODP tetap harus dipaksa masuk, kalau enggak diancam akan dipecat, atau kemudian adalah PHK sepihak dan tanpa pesangon. Belum lagi persoalan THR yang bisa dicicil, ini yang kemudian kami melihat banyak sekali ruang, loophole yang dibuat oleh negara, ketika mereka seharusnya bisa hadir sebagai pelindung dari warga negara. Misalnya dengan surat edaran, dua surat edaran terakhir dari Kemenaker, yang terakhir mengenai THR sebelumnya lagi juga membuka ruang untuk bisa mengubah upah yang diterima oleh si pekerjanya, hanya dengan mensyaratkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Sementara ketika kita bicara tentang kesepakatan, dia mensyaratkan daya tawar yang seimbang antara pekerja dan pengusaha, tapi pada saat ini justru pekerja punya daya tawar yang sangat rendah sekali, sehingga mau tidak mau menyepakati perubahan-perubahan itu. Dan sering juga kita temui bahwa pada saat upaya kita untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman, perusahaan sama sekali tidak mau melakukan, tidak mau transparan tentang kondisi keuangannya. Jadi hanya menggunakan alasan pandemi membuat kita merugi, sehingga kita harus memangkas gaji kalian, harus mencicol THL kalian, tapi sama sekali tidak diberikan transparansi kondisi keuangannya seperti apa. Sehingga teman-teman pekerja dipaksa untuk bisa harus menerima keputusan perusahaan yang sama sekali tidak berpihak pada teman-teman pekerja. Untuk teman-teman yang pekerja lepas misalnya, dari 20 Maret sampai 4 April itu ada 139 orang dari seluruh daerah sebenarnya yang mencatatkan kepada sindikasi bahwa mereka kehilangan pekerjaan. Ini data sampai 4 April, sampai akhir April kemarin ada 200 lebih teman-teman yang mencatatkan kehilangan pekerjaannya. Dan bukan hanya teman-teman yang berada di Jakarta atau di kota-kota besar seperti Bandung dan Yogyakarta, tapi juga di kota-kota lainnya. Nah, yang cukup penting di sini sebenarnya adalah bahwa seringkali narasi-narasi tentang ekonomi digital, ekonomi kreatif, yang disebut-sebut sebagai future of work, ini dianggap sebagai sektor pekerjaan yang bisa survive pada masa krisis ini. Karena kedekatan dengan teknologi memungkinkan untuk kerja-kerja dengan cara-cara yang tidak biasa, misalnya remote working, bekerja dari rumah, serba online, dan seterusnya. Tapi ternyata ini tidak demikian berdasarkan survei yang dilakukan oleh sindikasi. Bahkan dari industri kreatif dan ekonomi digital yang selama ini dianggap akan bisa survive dengan menggunakan teknologi, justru tidak itu. Ada teman-teman yang di sektor film, video, audiovisual, fotografi, seni vokal, dan musik, sama seri seni pertunjukan, mereka banyak kehilangan pekerjaan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan secara remote. Mungkin kalau untuk performernya, teman-teman penyanyi atau teman-teman penari masih bisa kemudian mencari pemasukan dengan menggunakan channel YouTube misalnya. Tapi kemudian yang perlu kita garisbawahi dalam sektor-sektor ini kan rantai kerjanya sebenarnya banyak. Teman-teman musisi mungkin bisa melakukan konser secara online yang meski memang pemasukannya tidak sebanyak ketika dilakukan secara offline, tapi kemudian kita juga mesti melihat dalam petunjuk karena seterusnya banyak teman-teman kru panggung yang bekerja secara informal, mereka berdasarkan projekan saja, bukan sebagai pekerja tetap, dan mereka yang kemudian jadi sama sekali tidak bisa mendapatkan pemasukan ketika pandemi ini terjadi. Dan sebenarnya salah satu yang cukup menarik juga dari kata posisi sindikasi dalam temuan ini adalah bahwa kerentanan ini bukan hanya dihadapi oleh teman-teman yang ada di industri media atau kreatif, tapi sebenarnya juga menjelar ke berbagai sektor yang mulai shifting masuk ke dalam model kerja gig ekonomi, yaitu model kerja yang kemudian berdasarkan pada ikatan kerja yang sangat pendek dan jangka waktu tertentu saja, dan upah yang mereka terima hanya berdasarkan gig yang mereka lakukan. Sehingga kemarin banyak teman-teman juga termasuk tenaga pengajar, customer service, penerjemah, sales promotion girl, pengemudi ojek online, yang kemudian sama sekali tidak bisa mendapatkan jaring pengaman. Kalau dari survei sindikasi, ada sekitar 56,1 persen dari pekerja yang juga punya tanggungan. Karena meskipun disebut-sebut ekonomi kreatif dan digital ini menyesal pada anak muda, tapi sebenarnya tidak semuanya. Dan banyak juga dari teman-teman ini usianya yang memang dalam usia produktif dan usia matang dengan baik pasangan atau anak, maupun mereka yang dalam kondisi sebagai sandwich generation. Jadi mereka harus menanggung juga orang tuanya mereka. Dan ini yang kemudian menambah banyak kerentanan yang mereka hadapi. Dan jalan keluar yang mereka lakukan kemudian itu paling banyak adalah menggunakan tabungan pribadi mereka yang kemudian itu juga sangat serba terbatas, hanya bisa bertahan 1-2 bulan. Banyak juga yang menjual barang-barang pribadi atau kemudian meminjam orang lain. Di sini juga ada teman-teman yang kemudian mengambil jalan berupa meminjam secara online. Yang itu juga akan membuat kerentanan baru lainnya. Karena kita tahu banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online yang akhirnya lebih banyak menjerat teman-teman ini dengan bunga yang sangat besar. Dan kita juga melihat bahwa banyak sekali, ada sejumlah kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah yang sama sekali tidak tepat sasaran, terutama kartu prakerja misalnya. Yang awalnya disasar untuk teman-teman yang masih belum bekerja, kemudian sekarang dialihkan untuk bisa menjadi, dianggap sebagai jawaban untuk pekerjaan dan mendapat penghidupan. Ini juga sebenarnya menjadi salah satu yang paling besar adalah untuk bisa bagaimana kemudian pemerintah bisa mulai mengubah paradigmanya yang sebegitu fanatiknya terhadap trickle-down ekonomi untuk bisa memulai sistem ekonomi perakyatan yang lebih demokratis. Tapi lebih buruknya memang rakyat telah sejak dulu sebenarnya membantu rakyat. Solidaritas yang ada sekarang adalah teman-teman pekerja berikiran berbagai upaya untuk membantu satu sama lain, tapi kemudian banyak kemudian hambatannya itu justru berasal dari negara. Jadi yang kemudian pada saat ini kemudian jadi penting seringkali kan dibilang bahwa kita sedang krisis, bahwa krisis akan segera datang dan sebenarnya kita sudah memulai, krisisnya sudah dimulai, tapi yang terjadi itu sebenarnya bukan kelangkaan, bukan persoalan tentang kelangkaan sumber daya. Tapi justru krisis ini berasal dari konsentrasi akses dan distribusi sumber daya yang memang hanya terkonsentrasi pada kelompok kecil orang aja gitu. Karena pada saat ini logika yang terjadi adalah para pemilik modal, konglomerat, mereka mencoba untuk menyelamatkan kapital yang mereka punya sambil tetap memaksa para pekerja untuk masuk. Banyak sekali teman-teman pekerja, baik itu di pabrik maupun tempat lainnya, yang tetap harus dipaksa bekerja, bahkan teman-teman pekerja esensial juga, karena mereka juga sangat tergantung pada pemasukan yang mereka dapat untuk bisa mempertahankan hidupnya. Karena memang pada saat ini mungkin kita akan jadi semakin jelas bahwa oh ternyata gila kalau kita mau mendapatkan untuk bisa makan kita harus bisa bekerja supaya kita dapat gaji dan memberi makanan gitu. Karena ya kalau kita mau bilang kedaulatan pangan, sawah kita aja habis gitu kan. Yang kemudian jadi sangat penting untuk bisa, ini bagian bawah dari komennya, untuk bisa bersikap lebih kritis. Karena ini yang jadi apa ya, sebuah persoalan yang sangat mengerikan gitu. Karena ketika teman-teman bersolidaritas, berusaha untuk bisa saling mempertahankan hidup satu sama lain, kemudian negara menggunakan solidaritas ini untuk sebagai alasan mereka untuk bisa cuci tangan dari apa yang mereka lakukan, dari tanggung jawab mereka untuk melindungi teman-teman. Tapi ini yang tetap kita lakukan untuk menerapkan solidaritas, termasuk dari teman-teman sindikasi yang bukan cuma bergerak, bukan cuma bersolidaritas dengan teman-teman yang ada di sektor media dan kreatif, tapi dengan serikat buruh yang lain. Dan juga gimana kita bisa mendukung kerja kerja serikat dan organisasi pekerja karena pada saat ini hanya dengan kolektivitas pekerja itulah kemudian teman-teman pekerja ini bisa berupaya untuk menegosiasikan hak-hak mereka dan bisa menekankan hidup talar mereka. Next. Ini salah satu yang sedang sedikasi lakukan juga kami ketika berkumpul sama bagi rata. Jadi ini sebuah platform online untuk kita bisa saling mendistribusikan dana satu sama lain. Ini teman-teman yang menjadi penerima dana mereka ya, teman-teman anggota sindikasi yang sudah kami veridikasi baik itu kebutuhan mereka, tanggungan hidup mereka, dan pekerjaan mereka yang hilang. Dan kami juga sebenarnya juga sempat menghitung kalau untuk pekerja lainnya, mereka diberi seberapa layak sebenarnya menerima bantuan. kami menetapkan itu berdasarkan komponen hidup layak yang ada di permenangkan nomor 13 tahun 2012 dengan menetapkan ada 3.000 kalori per hari selama 10 bulan, itu ternyata pekerjaan saja butuh sekitar 914.000 rupiah. Tapi kami bulatkan menjadi 920.000 rupiah untuk mereka bisa terima menggunakan platform ini. yang sebenarnya juga jadi mengingatkan kita betapa tidak layaknya insetif yang diterima dengan takut prakerja yang hanya memberikan 600.000 rupiah selama sebulan dan itu juga mensyaratkan mengikuti pelatihan yang tentu mereka harus keluar modal internet, teknologi, segala macam untuk bisa menghasilkan pelatihan tersebut yang pelatihannya juga tidak bisa tidak bisa memudah menjambil mereka untuk mendapatkan kehidupan lebih layak atau pekerjaan lanjutkan. dan ini yang kemudian jadi sangat penting sekali bahwa sebenarnya teman-teman baik itu berbasis komunitas serikat maupun lintas organisasi dan lintas aliansi sudah melakukan inisiatif-inisiatif saling menggunakan platform online untuk berbagi dana membuka dapur umum membuat rumput pangan mandiri menanam makanan sendiri dan seterusnya tapi kemudian ini yang menjadi penting bahwa solidaritas warga ini seharusnya bukan menjadi justifikasi bagi negara untuk mengabaikan tanggung jawab mereka gitu karena pada saat sekarang ini teman-teman pekerja melihat bahwa negara sama sekali membalikkan muka mereka dari pekerja gitu karena hanya memberikan memberikan layanan maksimum mereka itu justifikasi kepada para komplementer dan investor yang memperkaya diri mereka sendiri sambil teman-teman pekerja ini harus mengeratuhkan nyawa mereka untuk bisa tetap melanjutkan hidup lalu terakhir menjadi penting bahwa ketika kita ngomongin tentang normalitas baru ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita cicil sambil kita terus menyorok mutual diantara komunitas-komunitas yang ada yaitu mendemokratisasi sumber energi pendidikan pangan papan kesehatan dan pendidikan karena bukan cuma persoalan krisis berkurangnya pemasukan sehingga kita tidak bisa membeli bahan pangan tapi juga banyak sekali kemudian teman-teman yang terancam diusir dari tempat tinggalnya yang sebenarnya juga sudah mulai banyak berita yang naik tentang meningkatnya para penghuni emperan karena tidak bisa membayar kontrakan mereka berikut juga dengan akses kesehatan dan pendidikan lalu mendemokratisasi tempat kerja dengan sistem ekonomi terakyatan yang sebenarnya bisa dimulai pada saat ini kan jelas sekali bahwa tempat kerja itu sangat tidak demokratis pekerja hanya tidak bisa melakukan tawar-menawar dengan pemberi kerja mereka sehingga posisi yang ada yang mereka mau tidak mau tetap harus masuk supaya gajinya tidak dipotong atau tetap harus masuk tanpa ada pendidikan sama sekali atau bahkan mau tidak mau mengikuti pengurusahaan yang bilang bahwa kita pergi dan tidak bisa bayar gaji sehingga mereka tidak bisa melakukan negosiasi dan demokratisasi ini sebenarnya bisa harus dimulai dari sekarang dan juga demokratisasi politik dan sistem pemerintahan karena yang terjadi sekarang kemudian adalah ada juga kecenderungan yang kita lihat bahwa ini menjadi justifikasi untuk adanya policing pendisiplinan yang kemudian mengarah pada apa ya pada saat ini kemudian kepolisian gitu misalnya jadi orang justifikasi kepolisian untuk bisa melakukan policing jauh lebih banyak kepada teman-teman yang tidak apa ya yang sifatnya masih diskriminatif kita masih ingat bahwa beberapa waktu lalu beredar video teman-teman yang sedang melakukan mutual aid kemudian dipukulin sama polisi gitu karena beramai-ramai tapi pada saat yang sama polisi juga diam aja gitu ketika orang-orang di kota Jakarta ini melakukan melayat satu gerai makanan fast food yang itu sama sekali tidak masuk akal gitu tapi ini yang kemudian jadi apa ya jadi harusnya bisa menjadi saat-saat dimana kita bisa memulai bilang bahwa ini ini belum ini tidak boleh menjadi normalitas baru karena apa yang terjadi sekarang adalah cara-cara lama tapi dipertegas yaitu dengan menempatkan teman-teman pekerja kelompok miskin kota dan kelompok rentan lainnya dalam kondisi yang jauh lebih rentan negara harus bisa kita pagi tanggung jawabannya untuk bisa melindungi warga negaranya seperti itu baik terima kasih Mbak Elena atas presentasinya dan berkembang di informasi kepada kita semua dan juga memperlihatkan bagaimana kontradisi yang ada di masyarakat saat ini di satu sisi negara dengan segala macam agenda oligarginya membutuhkan karpet merah untuk asing di Juslo dan juga ada undang-undang Minerva dan lain sebagainya karena di sisi lain kelas pekerja rakyat dengan segala kerentanannya harus berhadapan dengan nyawa antara mati karena corona atau mati karena kelaparan meskipun demikian kelas pekerja dengan rakyat juga tetap banyak sekali inisiasi-inisiasi yang sudah dilakukan lumbu makan dapur foodbank dan juga berbagai macam solidaritas yang lain sindikasi juga mengeluarkan platform bagi retari itu saya gelapkan juga oleh kelompok-kelompok pekerja meskipun demikian itu bukan berarti menjadi justifikasi bagi untuk mengambung kewarian kurang lebih begitu carakan dari saya atas presentasinya Mbak Ena selanjutnya Mas Budi dari Umar Rayam mungkin pertanyaan untuk Mas Budi kurang sama jadi bagaimana situasi yang secara umum dialami oleh teman-teman pekerja informal kemudian sudah ada bentuk inisiasi apa saja yang sudah dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan ngotong royong kelompok pekerja semuanya silakan Mas Budi ya Mas Safran dan teman-teman terima kasih kesundangannya ke forum ini yang pertama saya mau saya terima kasih yang kedua saya mohon maaf tidak menyiapkan presentasi karena kemudian redam mis saya pikir di minggu ke depan ternyata di hari ini bisa nangkep apa yang tadi Mas Safran tanyain saya soal bagaimana sebenarnya situasi ini buat para seniman dan pekerja seni ya nanti saya juga akan nanggepin saya setuju beberapa hal dengan Mbak Elena soal sikap-sikap yang dilakukan oleh teman-teman satu begini buat teman-teman yang bekerja dari sektor informal khususnya para pekerja seni sebetulnya saya sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya termasuk Mbak Elena ya sangat sangat terpukul tentu saya kasih contoh misalnya teman-teman yang disini tradisi sekarang udah gak bisa lagi nanggap wayang gitu pertunjukan wayang udah gak boleh lagi itu harusnya tradisi di pertunjukan yang lain teman-teman pekerja festival juga tentu karena situasi Fadebeg ini mereka gak bisa tenggarain pertunjukan festival di banyak daerah betul bahwa ada teman-teman musisi di musik maupun tari maupun seni kontemporer lain masih bisa terekspresi ya dengan misalnya online gitu tapi itu juga sangat terpukul ya situasi ini sempat kami diskusikan hampir dua minggu lalu kira-kira buat para pekerja sini ini mirip-mirip tahun 1997-98 jadi mirip lagi 1997-98 ketika sesekonomi Melanda Indonesia di tahun 1997-98 itu hampir selama 8 bulan itu bangung-bangung petunjukan cukup sepi sangat sepi bukan cukup sepi bangung-bangung petunjukan pada waktu karena panggung kemudian diambil oleh politisi pada pasca itu pasca 1998 ada teman-teman ekonom politisi itu lebih banyak dan kita lagi proses ke soal reformasi oke tapi kembali ke situasi hari ini apakah itu berpengaruh ya ini berpengaruh tetapi saya melihat juga ada terlepas nanti kita akan kritisi ya perhadap negara saya lihat ada banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman seniman dan teman-teman yang pekerja seni di daerah menghadapi situasi ini justru mereka kemudian bergerak membantu satu sama lain berkotong royong yang sesungguhnya ini bukan kebudayaan baru karena kita punya satu kebudayaan yang sangat lama bagaimana orang satu sama lain saling saling membantu begitu teman-teman saya para pekerja sini di Sleman misalnya di Jogja itu sekarang hari ini sedang membeli produk bibitnya para petani agar bibit cabai sayur-sayuran itu kemudian dibisikusikan ke rumah tangga rumah tangga kelak kalau ini situasinya panjang mereka bisa panen sendiri terus beberapa teman-teman seniman yang lain di awal-awal pertengahan maret itu pekerja juga bekerja sama dengan saya itu menggerakkan para penjahit dan para penggeracin untuk membantu oleh berhitung diri buat para jadi saya mau katakan para para pekerja seni yang sekol reformal ini kalau di kami di beberapa kabung justru sedang sedang bekerja sama sedang bergairah untuk bisa melakukan bersama-sama sesuatu untuk membantu yang lain biarpun solidaritas ini saya setuju solidaritas yang dilakukan oleh warga termasuk warga pekerja seni ini jangan sampai jadi sertifikasi buat negara terus gak ngapa-ngapain wah ngomong ada yang lagi ngerjain kita sesuai kata itu yang gak bisa begitu negara punya kewajiban untuk bisa penuhi kebutuhan dasar masyarakat soal kesehatan soal perintikan soal ekonomi nah tapi juga jangan negara solidaritas gak usah rakyat gak usah diajarin soal solidaritas soal kodong royong masyarakat kita sudah punya pengalaman baik soal itu bagaimana bekerja sama dan berkodong ini situasi hari ini yang dilakukan oleh teman-teman para pekerja seni saya kira itu kami kami terpukul ya kami tidak bisa memiliki pendapatan yang cukup ya ya di situasinya dan kawan-kawan juga sedang ada yang bikin petisil mengajak dan mendorong negara peduli pada situasi ini dan berjudul terhadap para pekerja seni tapi di sisi lain juga kawan-kawan pekerja seni juga melakukan sesuatu yang itu bagian dari kalau pengalaman saya bagian dari mungkin terapi dengan saya terlibat dan melakukan sesuatu di tengah pandemi ini maka kemudian ya gak inilah gak kelewat stress gitu menghadapi situasi yang sedang terjadi masalah itu dua catatan saya atas pertanyaan mas apa mungkin saya dibantu dengan pertanyaan pertanyaan tambahan ya mas kalau saya tidak siapkan berjalan khusus tapi saya mau menganggapin soal istilah normalitas baru ya jangan-jangan ini bukan normalitas baru tetapi ini memang cara kita dan memang maluri kita sebagai manusia yang menghadapi situasi kayak gini kemudian ya apa ya memproteksi memproteksi kita agar kita lebih sehat lebih baik gitu kita menjadi beradaptasi tapi kalau tiba-tiba kemudian ini dikatakan ayo kita song-song normalitas baru kita song-song dan mari kita berdamai gitu ya ini jargon-jargon ini kadang-kadang jargon yang memang sengaja diciptakan untuk orang lepas tangan dan negara lepas tangan terhadap situasi yang harusnya mereka hadap bahwa kita beradaptasi saya kira itu naluri ya tapi ini enggak enggak bisa kita harus diterima sesuatu normalitas yang baru tapi kita beradaptasi dengan situasi ini cara bekerja kita menjadi kayak yang begini apa namanya agak virtual interaksi kita menjadi tidak lagi sangat bersentuhan secara fisik yang kalau orang Indonesia itu sebenarnya sifikan sifiki menjadi kita harus mendapatkan jarak iya itu kan bagian dari adaptasi tapi kalau dikatakan ini adalah satu normalitas baru saya kira terlalu dini untuk dikatakan gitu gitu mas itu itu catatan saya soal normalitas baru apakah iya saya saya nanti dulu untuk kita sebut bahwa ini sesuatu normalitas baru termasuk juga soal mari berdamaian dengan covid gitu ya secara kocakan ketua PMI juga bilang ya berdamaikan kedua belah pihak kalau hanya satu yang mau ya belum mau berdami jadi covidnya gak mau berdami nih yang mau berdami hanya Pak Jokowi tapi covidnya belum mau berdami nah jadi apa namanya kita akan beradaptasi ya kita akan bekerja dengan situasi dimana orang apa namanya serba agak terbatas kayak begini ya tapi ini belum tentu sesuatu yang mas Dato karena ini pengetahuan menyebutkan pada saatnya nanti kan kurva akan turun pada saatnya nanti kurva akan turun problemnya di kita kita gak tau kalau di kurva ini kita sedang naik-naiknya atau kita sedang ada posisi turun kan tidak juga ada data dan informasi yang cukup soal itu karena sependek yang saya pahami negara gak cukup terbuka untuk menyampaikan informasi kepada publik soal situasi pandemik yang terjadi di negara kita dan gitu sementara kalau kita lihat kurva di negara lain ada yang mulai turun ada yang mulai jelas tingkat upaya tes swabnya juga terukur gitu dan kita menurut bacaan yang saya ya akses kita justru terendah agak rendah lah dibanding negara-negara lain jadi ilmu pengetahuan akan mengatakan pada saatnya ini akan turun dan kontes kita di Indonesia itu kapan kita gak tau itu gak tau-gak tau karena bacaan atas statistik yang muncul hari ini tidak cukup bisa bisa dikatakan kalau kita sedang naik atau kita sedang naik mungkin kawan-kawan ahli ahli pandemik bisa menjelaskan ini telah di forum yang lain ya soal sehingga kembali ke soal normalitas baru nanti dulu untuk kita sepakapi bahwa kita mengatasi sesuatu ada masapan saya kira aku ngasih catatan soal itu atas situasi dan pandemik hari ini dan bagaimana kita mensikapi dan kami bersama kawan-kawan para pekerja sini di daerah ya memang juga sedang sedang bergerak dan sedang bekerja untuk tadi bukan normalitas baru tapi membuat sesuatu beradaptasi dengan ini agar kita masih tetap bisa lakukan sesuatu untuk untuk kita untuk keluarga kita untuk komunitas kita dan untuk masyarakat kita dan kita berharap negara juga gak lepas tangan untuk terus lakukan kewajibannya masjidur rakyat Indonesia terima kasih mas ya ya terima kasih mas wudi ya dari mas wudi memang juga menegaskan juga bahwa pekerja seni juga tidak ruput juga dari dampak pandemi COVID-19 pekerja seni juga terpukul kemudian juga banyak juga dilakukan apa inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh kelompok pekerja seni sebagai bagian dari sodalitas dan gotong royong dan tetap melakukan sesuatu maksudnya kelihatannya apa sama tadi pendapat Mbak Elena bahwa ya kita perlu pertanyakan ulang juga mengenai apa yang disebut dengan normalitas baru itu ya kita beradaptasi dengan situasi sekarang ya itu harus cuma bagaimana kemudian kita melihat itu dengan perspektif yang lebih berbeda melihat normalitas baru itu mungkin sedikit jatahan dari saya mengenai Mas Budi selanjutnya ini sudah ada Mas Faisal disini halo Mas Faisal halo ya Mas Alvan ya selamat siang Assalamualaikum salam sejahtera bagi semua yang hadir semoga dalam keadaan sehat terima kasih sebelumnya atas undangannya untuk diskusi ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya mendengarkan sangat tercerahkan tadi mendengarkan paparan Mbak Elena dan juga menambahkan banyak perspektif baru kalau saya sendiri sebagai peneliti yang kutuskan pada generasi muda ya ada beberapa catatan sih terkait perkembangan terakhir kita hampir sudah tiga bulan bersama kondisi karantina di rumah lalu dengan berbagai informasi yang datang ke kita saya juga mengamati perkembangan-perkembangan beberapa skena komunitas anak muda kebetulan saya juga menulis beberapa artikel di beberapa media kemarin terkait dengan kondisi yang dialami untuk generasi muda jadi ada satu hal yang menarik sebelum pandemi covid ini adalah narasi tentang milenial yang terus digembar-gemborkan baik itu oleh pasar dan juga oleh instansi pemerintah dan elit-elit politik dan yang menarik adalah ya konsep milenial itu konsep yang asing sebetulnya dengan generasi muda kita kita mengenal narasi tentang pemuda sejak awal lahirnya republik ini nah sebetulnya narasi milenial kalau mengacu beberapa referensi antara Neil Howe dan William Strauss itu adalah narasi yang berkembang di Amerika Serikat ketika pada tahun 81 fertilitas masyarakat di Amerika Serikat itu meningkat lalu lahirlah satu demografi baru yang dianggap berbeda yang disebut sebagai milenial namun kata milenial itu akhirnya dicuplik secara mentah-mentah dan diambil lalu diglorifikasi oleh media Panharian Kompas untuk mengulas beberapa isu terkait dengan pemilu jadi pada satu sisi narasi tentang milenial itu selalu dikaitkan dengan pemilu dan juga demografi suara pemilih muda lalu di lingkar lain yang saya lihat narasi tentang generasi muda yang sering-sering disebut dengan milenial itu dikaitkan dengan tadi yang disebut Mbak Elena revolusi industri 4.0 bahwa masa depan itu yang sustainable yang akan berhasil anak muda yang sukses anak muda yang bahagia dan sejahtera adalah yang turut serta dalam narasi besar revolusi industri 4.0 yaitu yang mereka dekat dengan otomatisasi dekat dengan AI dekat dengan dunia digital dan juga dekat dengan ekonomi kreatif dan itu juga sebuah istilah yang belum lama kita kenal ya dulu saya teringat ketika tahun 1999 awal tahun 2000 skena kreatif itu sering disebut oleh anak-anak muda teman-teman saya itu komunitas dengan skena indi atau independen jadi tidak pernah ada kata ekonomi itu disandingkan dengan geliat kreatif itu baru kira-kira dua periode terakhir pemerintahan itu ekonomi kreatif kata kreatif itu disandingkan dengan kata ekosi kebersamaan orientasi kolektivitas orientasi gotong royong lalu dikaitkan dengan orientasi profit ya orientasi ekonomi dan lahirlah muncul start influencer instagram dan sebagainya nah terkait dengan generasi sendiri saya menulis sebuah buku sebetulnya sebuah teori generasi yang saya coba usung benarkan karakteristik generasi muda di Indonesia yang lebih melihat sebetulnya generasi itu sesuai dengan critical moment atau perpatahan sejarah di Indonesia pada akhirnya membentuk karakter kar dan disitu saya terinspirasi beberapa konsep yang juga ditelenil dan William Strauss dan juga Kar Mainhem bahwa generasi baru yang nanti akan muncul belum tentu memiliki karakteristik yang benar-benar baru bisa jadi ada sebuah turning point ada sebuah siklus dimana generasi akan memiliki karakter yang lebih mirip dengan generasi terdahulu lalu saya melihat bahwa ya saya melihat bahwa sebetulnya ketika pertama kali ada kabar pandemi covid ini bisa menjadi satu critical moment bagi generasi muda yang sekarang masih usia SD usia SMP dan juga SMA yang masih meski awal remaja mereka yang sebelumnya lebih terpapar dunia digital lebih terpapar narasi dan logika pasar pada akhirnya mereka harus berlama-lama di rumah mereka harus bersabar dengan mereka sabar untuk berinteraksi kementua mereka sehingga ada transfer nilai-nilai dengan orang tua saya malah sebetulnya melihat dari beberapa aspek sebetulnya ada hal-hal yang positif terkait dengan di sini untuk generasi kita ke depan lalu di bulan pertama saya lihat ada fenomena dimana secara orang muda mulai berkolaborasi satu salah sama lain saya melihat ada satu tembok-tembok sosial yang dulu sangat tinggi misalnya ada satu influencer yang dulunya mungkin kolaborasi dalam banyak hal baik itu inisiatif mengumpulkan atau saling membantu untuk mempromosikan dagangan satu sama lain jadi semangat gotong royong itu yang tadi saya setuju sekali tadi ada Mas Budi juga bercerita Mbak Elena bercerita bahwa kita bangsa Indonesia itu sudah punya DNA gotong royong dan DNI tapi ketika dalam beberapa minggu terakhir kita terpapar akan beberapa kebijakan pemerintah untuk membuka PSBB saya melihat saya melihat bahwa yang sebelumnya kata gotong royong itu tadi Bay Elena bilang sebagai justifikasi bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa dan sebetulnya tren grafiknya sedang sangat meningkat bahwa kita itu sedang akhirnya lebih percaya lagi antara satu anggota masyarakat terhubung satu dengan yang kita harus adalah satu pertama adalah kesenjangan informasi kebetulan saya sejak awal pandemi ini setiap pagi semua grup di Whatsapp saya clear chat jadi saya berusaha mandiri informasi jadi saya mencekna sendiri informasi dan saya lihat semua liputan berita yang ada di luar negeri dengan liputan berita yang ada di dalam negeri itu ada kesenjangan yang sangat jauh sekali jadi ketika informasi yang dicerna oleh generasi muda itu adalah informasi yang tidak akurat informasi yang tidak kaya saya khawatir bila nanti semua ini dibuka anak-anak muda akan melakukan keputusan-keputusan yang sangat beresiko dalam harian mereka misalnya sebagai contoh kebetulan saya juga penjabat sebagai ketua komite dari sekolah anak saya kemarin baru saja ada satu rapat besar reayasan SD, SMP, SMA yang mempersiapkan apabila sekolah akan dibuka kembali dengan berbagai protokol cuci tangan disinfektan dan sebagainya tapi salah satu yang tidak bisa diantisipasi adalah psikologis dari anak-anak itu sendiri kita lihat beberapa video ini misalnya mal dibuka lalu orang berlarian berhamburan masuk ke mal dan hal yang sama bisa terjadi misalnya kepada anak-anak kepada remaja yang sekian lama mereka terkarantina di rumah apa iya mungkin anak anak tidak dengan guru mereka jadi physical distancing itu tidak ada yang bisa menjamin akan akan bisa tertib akan bisa berlaku bagi anak-anak ini PSBB dibuka agar ekonomi dapat berjalan kembali lalu masyarakat akhirnya melakukan spending kembali ke para pedagang ke para merchant lalu ini akan membuka kembali lapangan pekerjaan karena para pemilik modal pemilik industri dan pemilik kapital pada akhirnya membuat lebih banyak misalnya produksi membuat lebih banyak apa namanya ruang-ruang kerja baru saya pikir nanti alur dari dana-dana itu malah berlari ke usaha membeli ulang saham mereka pada akhirnya untuk menyelamatkan aset-aset dan kapital ekonomi mereka yang sama sekali tidak berdampak kepada ekonomi masyarakat sehari-hari jadi saya pikir mungkin ke depannya kan ada beberapa artikel juga yang sangat menarik salah satu yang ditulis oleh Yuval Noah Harari bahwa bagaimana kita bisa survive di tengah pandemi yang begitu rumit ini itu sebetulnya ada dua kunci yang pertama adalah global seolah idari mungkin kalau menurut saya kita anak-anak muda harus terhubung satu komunitas satu dengan yang lainnya lalu itu citizen empowerment tadi juga Pak Helena juga menunjukkan ada satu komik tentang berkebun kebetulan ini Pak Helena saya juga baru berkebun di satu setengah bulan terakhir dan kulit saya sudah semakin hitam tapi saya enjoy dengan kemandirian dan saya heran kenapa negara sama sekali tidak mendorong itu misalnya adanya satu gerakan untuk berkebun lalu memanfaatkan lahan-lahan yang luas yang dimiliki di ruang ruang publik terutama di kota karena kita di kota sebetulnya yang sangat rentan secara jangka panjang dalam kemandirian pangan saya pikir mungkin di daerah dan di desa-desa itu mereka sudah secara otomatis memiliki self-sufficiency dibandingkan dengan di kota kita yang sangat bergantung pada pasar pada mal pada supermarket dan hal-hal itunya solidaritas seperti itu gotong royong itu yang sebetulnya harus dipertahankan ketika tiba-tiba narasi berdamai dengan COVID-19 itu dilontarkan seakan-akan kegotong royongan itu tidak 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 lagi menjadi satu narasi yang harus dipertahankan karena seluruh analisa baik terkait vaksin maupun berdampak semi-covid ini mengatakan bahwa ini akan sangat panjang sekali bicara vaksin semua dari sekian titik produksi akhir tahun 2021 itu belum bicara tentang distribusinya dan 2-3 tahun ke depan jadi ini tidak mungkin kita masih mengandalkan pada konsep-konsep yang sama konsep pasar kapitalism yang sama kita harus berinisiatif untuk membuat satu modul baru yang lebih mandiri mungkin bila negara tidak haluannya tidak ke sana mungkin akan muncul inisiatif saya setuju dengan baik lainnya bisa diinisiasi oleh serikat oleh komunitas oleh sekian anak muda yang nanti akan terhubung satu sama lain sehingga bisa memiliki satu kemandirian yang sifatnya sustainable aku rasa itu mungkin Mas Alvan oke baik terima kasih Mas Faisal ya baik terima kasih Mas Faisal iya beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Mas Faisal bahwa sebenarnya di kalangan komunitas anak muda juga sudah mulai muncul ya kolaborasi-kolaborasi antara komunitas anak muda sebagai bentuk lelitas dan gotong royong karena kalau kita melihat sejarahan di Indonesia pun Mas Faisal ini secara DNA sudah punya DNA gotong royong kemudian yang direcata adanya kesenjahan informasi terutama di kalangan anak muda mengenai situasi ini yang ada di kewakiran informasi yang diterima menjadi tidak akurat itu nanti akan mengaruhi keputusan-keputusan kira-kira seperti itu yang tadi disampaikan oleh Mas Faisal sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke ya Pak Ransa ini ada pertanyaan untuk Komnasam ini Pak ya jadi bagaimana pandangan Komnasam pada kartu prakerja yang justru menguntungkan pihak penyedia latihan ini pertanyaan dari Mbak Francisca kemudian juga itu mungkin untuk Mas Bugi dan Mbak Elena ini kurang lebih sama ya kira-kira dalam konteks inisiasi dan solidaritas itu kira-kira bagaimana misalnya memperluas peluang memperluas peluang solidaritas yang ada ini bisa jangkauannya menjadi lebih luas atau dia bisa menjadi lebih sifatnya lebih keberlanjutannya bisa lebih sustain gitu bisa lebih berlanjut upaya-upaya solidaritas yang sudah selama ini sudah dibangun dan juga misalnya kira-kira kendala-kendala apa saja yang ada di lapangan ketika upayanya dalam proses membangun solidaritas ini kemudian itu dulu mungkin Pak Hairansa dan yang lain mungkin nanti bisa lanjutin jawab Pak Hairansa silakan ya terima kasih atas pertanyaannya kalau kita review Kartu Prakerja paling tidak ada beberapa catatan yang dibuat oleh Komnas pertama tentu kaitannya dengan belum ratanya akses teknologi informasi tadi sudah disinggung jadi tidak hanya soal aksesnya tapi juga peralatan teknologi informasi yang tersedia bagi kelompok buruh yang tadi yang terkena dampak nah yang kedua adalah peserta program itu sudah memiliki keterampilan kerja jadi kalau di untuk kelompok buruh misalkan rata-rata mereka sudah memiliki keterampilan kerja karena memang sudah memiliki pengalaman kerja hanya kemudian karena ada alasan pendemi ini kemudian terjadi pemutusan pembuangan kerja atau kemudian perumahan dan seterusnya nah artinya apa yang diberikan dengan posisi mereka sekarang posisinya tentu kebutuhannya bukan soal keterampilan kerja lagi bisa jadi atau kemudian kalaupun keterampilan kerja yang diberikan adalah keterampilan kerja yang memang memungkinkan untuk mereka melakukan proses pemulihan misalkan kerja mandiri dan seterusnya nah kemudian pelatihan itu juga harusnya diberikan kan dalam kondisi yang normal ya yang yang lebih tepat gitu dalam kondisi sekarang sebenarnya kebutuhannya bukan pelatihan kerja tapi tadi adalah soal biaya langsung hidup gitu apa biaya sosial hidup biaya langsung tunai dan seterusnya karena problem dasarnya mereka kehilangan akses pekerjaan juga kehilangan pendapatan maka bagaimana mereka bertahan nah tadi ada upaya-upaya untuk bisa melakukan pekerjaan dari rumah dalam bentuk lain apakah itu berkebun dan seterusnya itu kan butuh anggaran butuh dana sehingga sebenarnya lebih tepatnya kalau mereka diberikan bantuan langsung tunai ketimbang dalam bentuk program nah program-program yang dibuat oleh pemerintah sendiri ternyata dari banyak laporan informasi juga adalah pelapun-pelapun yang sebenarnya bisa diakses secara gratis ini menjadi pertanyaan besar kalau begitu siapa yang diuntungkan dari kalau pertanyaannya apakah menguntungkan penyedia ya jelas pasti penyedianya diuntungkan dengan posisi kayak begini karena tadi antara yang didapat dengan yang didapat oleh penyedianya tentu lebih besar dari penyedianya tadi 600 ribu seorang seorang pekerja mendapatkan layanan prakerja itu 600 ribu rupiah misalkan sementara kebutuhannya tadi yang layak itu 950 ribu misalkan tentu disitu ada persoalan yang serius kemudian juga setelah selesai ngikutin pelatihan mereka mau ngapain itu gak jelas mau disalurkan kemana situasi seperti sekarang sekarang misalkan nah ini bagian-bagian yang artinya menjadi persoalan dari kartu prakerja itu sendiri selain soal kendala pendaftaran dan proses yang sangat selektif sehingga banyak juga yang tidak mendapatkan kesempatan atau tidak dapat diterima gitu jadi keadilan bagi mereka yang membutuhkan ini menjadi terabaikan padahal kalau kita tadi ada disinggung misalkan kita tidak ingin situasi kondisi sekarang menjadi alasan pembenar bagi negara untuk mengabaikan hak-hak keluarga negara atau kemudian meninggalkan kewajiban negara karena di pasal 28I Undang-Undang Dasar 945 ayat 4 itu jelas bahwa pemenuhan perlindungan penegakan hak asasi manusia itu tanggung jawab negara terutama pemerintah nah dalam konteks ini saya kira beberapa catatan pembicara sebelumnya sudah jelas tidak hanya soal kartu prakerja tapi refocusing soal penanganan COVID yang tidak dilakukan oleh negara secara maksimal misalkan situasi kondisi yang ada sekarang justru membahas berbagai macam peraturan perundangan-undangan yang strategis berdampak terhadap rakyat yang dilakukan secara tidak transparan atau tidak menggunakan partisipasi yang secara maksimal artinya misalkan Undang-Undang Minerba yang sudah disebutkan tadi dimana ada kriminalisasi di dalamnya dan juga ada pemberian karpet merah kepada para investor yang luar biasa nah hal-hal kayak begini yang saya kira menjadi catatan pentingnya dalam kondisi sekarang negara tidak bisa mengabaikan atau kemudian tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya untuk harusnya tetap memiliki kewajiban penyandang apa penanggung jawab pemenuhan asasi manusia terutama untuk para pekerja demikian terima kasih baik terima kasih baik terima kasih Mbak Elena dan Mas Budi silakan terkait dengan memperluas upaya inisiasi kualitas saya beberapa kali ditanya soal ini gimana caranya agar ini terus berkelanjutan apa yang dilakukan oleh bahwa masyarakat sipil atau masyarakat di dalam upaya gotong royong di tengah krisis gitu idealnya menurut saya sih agar ekosistemnya terbangun ya apa ya tidak tidak semata tidak semata mengandalkan donasi itu menurut saya jadi teman-teman bekerja itu tidak semata mengandalkan donasi tetapi ada satu proses produksi yang hasil produksinya dibeli oleh orang lain nah dibeli itu kemudian hasilnya dipaku untuk membantu ini mungkin akan jauh lebih berumur panjang dibanding kalau bekerja dan bergerak untuk kemanusiaan ini hanya mengandalkan orang memberikan donasi atau cari kalau isilah mbak mbak elena tadi kalau layer kedua kalau layer pertama itu soal cari yang layer kedua itu saya gak tahu apa mungkin mbak elena bisa jelasin itu soal apa namanya keperlanjutannya kedua siapa yang mestinya mengorkestrasi ini sih sejap endek saya berpengalaman ini sih semua orang saling membantu saling mengorkestrasi kebapan gerakan yang kita lakukan oleh teman-teman saya hanya di Jakarta di Bandung saya dapat informasi di Sumatera Barat sudah mulai Jawa Timur di Bali bahkan di Maluku di Kalimantan Barat saya juga dapat informasinya semua semua orang karena tadi istilah ada gender kita yang saling membantu itu sedang bergerak untuk people to people movement orang berbuat untuk orang memang idealnya diorkestrasi ada yang membantu terus siapa yang melakukan orkestrasi ini ini saya kira kayak orang main kalau pengalamanku itu kayak orang main puzzle yang kemudian orang paling ngisi mana yang golong orang ngisi di situ malah yang tanpa ada satu komando orang harus melakukan apa ini sih kita bisa jalan ke depan dan semoga bangunan solidaritas ini gak gak luntur gak runtuh biarpun sekali lagi sependapat runtuh tapi negara jangan abe dong biarpun masyarakat bergerak pun saling membantu ini tidak membuat anda para pejabat ini enak-enak aja gak memikirin gitu ya anda juga harus bekerja dan mikirin apa yang mesti harus dilakukan oleh anda yang menguasai APBN ini mas aku gitu aja sih mas mbak Eliana mungkin bisa tambah elaborasi soal tadi yang beliau sudah punya tadi ada beberapa chapter di presentasi itu tidak kan mas silahkan mbak Eliana ya kurang lebih sebenarnya sama tadi bahwa kalau misalkan kita mau ini secara berkelanjutan kita gak bisa bergantung pada charity karena kalau charity kan mengharapkan kebaikan dari orang lain dan sebenarnya itu yang sedang terjadi sekarang gitu bukan hanya dengan ada donasi dan seterusnya tapi juga bergantung pada kebaikan orang lain itu kan sebenarnya yang disyaratkan juga dalam surat edaran Kemenaker tentang THR tentang pemenuhan gaji semua hanya bergantung pada mereka melepaskan bahwa silahkan bergantung pada kebaikan hati dari para pengusaha ini alih-alih mereka alih-alih negara kemudian memberikan sikap yang sangat tegas untuk bisa melakukan pelindungan tapi memang yang jadi penting disini tentang solidarity atau mutual aid adalah dimana dalam kondisi bahwa gimana kita bisa sama-sama mengetahui bahwa pada saat ini kita punya kondisi yang sama-sama sulit gitu bahwa kita akan mungkin yang pada saat ini masih bisa mendapat pekerjaan tapi kan itu sebenarnya tidak punya kepastian dalam beberapa bulan ke depan tapi gimana kita bisa menyadari bahwa oh misalkan dengan inisiatif yang bagi rata tadi gitu ada teman-teman yang sudah kehilangan pekerjaan selama 3 bulan ini dan tidak bisa ada penghasilan sama sekali tapi ada teman-teman yang kemudian masih bisa bekerja kalau dalam bagi rata itu modelnya masih soal saling meredistribusi dana gitu jadi teman-teman yang hari ini bisa punya duit bisa mengirim ke teman-teman yang lagi nggak bisa punya penghasilan tapi itu nanti bisa berotasi dan begitu juga dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman serikat buruh lain yang mereka punya teman-teman teman-teman buruh yang butuh mengonsumsi beras tapi kemudian membeli dari hasil panen teman-teman serikat tani gitu jangan saling melengkapi karena serikat tani kan juga butuh agar beras mereka ada yang membeli aku pikir itu bisa menjadi salah satu cara gimana kemudian ketika kita bisa membayangkan adanya jalur atau model produksi dan konsumsi yang memang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena kalau yang ada sekarang dengan sistem yang sangat kapitalistik kan ketika kita oh ada beras langsung kita pimbun kayak misalnya oh kemarin ada masker dan hand sanitizer karena sifatnya sangat kapitalistik dan yang mau apa ya berfokusnya hanya pada pasar yang kemudian dilakukan kan alih-alih mendistribusikan kebutuhan dasar itu tapi malah menimbul itu supaya bisa dijual lagi dengan harinya yang cukup besar nah ini kan sebenarnya sesuatu yang bisa kita mulai dengan dasarnya komunitas bagaimana memperluas aku pikir mungkin justru inisiatif karena yang menarik dari inisiatif-inisiatif semacam ini kan sebenarnya kita bisa memulai sangat kecil dan dimulai dari basis-basis komunitas yang ada yang bisa mereplikasi apa yang diinisiatif teman-teman misalnya apa yang dikerjakan teman-teman di Jogja gimana supaya bisa diadaptasi teman-teman di Jakarta gitu dengan dapur umumnya atau di Bandung di Bandung juga keluar dapur A di Bandung juga ada dapur umum gimana bisa dikerjakan sama teman-teman yang ada di Jakarta gitu misalnya tapi memang yang menjadi khas kan karena memang ini berbasis banget sama kondisi geografisnya itu seperti apa gitu dan memperluas kupikir bukan berarti kemudian jaringan ini bisa jadi sangat besar dan persentralisasi hanya pada satu daerah tapi gimana kemudian bisa ada inisiatif-inisiatif yang kecil-kecil dari lingkungan-lingkungan dari komplek perumahan misalnya atau dari perwilayah-wilayah tempat tinggal misalnya itu yang bisa dimulai dan karena kondisi serikat pekerja aku pikir jadi sangat penting juga sekarang kemudian bisa punya berlatih kolektivitas salah satunya dengan serikat pekerja karena kalau kita lihat sekarang pencenderungannya tenaga kerja itu kan apa pasar tenaga kerja dibuat semakin fleksibel dan semua orang semakin terindividualisasi satu sama lain gitu sehingga menempatkan pekerja lain itu sebagai kompetitor yang kita perlakukan seperti Hunger Games gitu kalau kita tidak menjegal mereka kita tidak bisa bertahan hidup tapi justru kita harus bisa merombak itu membangun lagi kolektivitas supaya sesama teman-teman ini bisa saling melengkapi kebutuhannya satu sama lain yang saling berbeda sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain bukannya kemudian berharap ada kebaikan berharap ada orang yang menolong karena kalau hanya berharap pada charity dia tidak menolong sementara kalau kita berpikir tentang mutual aid ya itu seharusnya bisa saling melengkapi satu sama lain karena kalau misalnya kita ngomong charity orang-orang yang jadi milioner dan konglomerat itu kan bisa aja kemudian oh saya sudah melakukan charity dengan menyumbang sekian untuk CSR saya gitu tapi kan kemudian itu sama sekali tidak berkelanjutan gitu kenapa kemudian nggak bikin menginisiasi redistribusi kekayaan misalnya yang seharusnya bisa dilakukan dan sebenarnya kan kemarin gue sempat dilakukan gimana supaya perusahaan tetap bisa membayar karyawannya gaji-gaji para petinggi-petingginya bisa dikurangin dengan diredistribusi untuk bisa menggaji karyawan yang di bawah dengan kondisi yang sebenarnya jauh lebih rentan gitu karena ini gawat juga karena kemarin atau dua hari yang lalu ada informasi juga kalau pementerian kerjaan bikin program donasi untuk pekerjaan maksudnya seorang menteri seharusnya bisa mengelola anggaran negara APBN yang menjadi tanggung copia tapi yang dikerjakan malah seperti perusahaan menguruskan CSR yang sama sekali jadi sangat besar sekali pertanyaan kita kemudian gimana kemudian negara ini bisa benar-benar ngejamin itu kurang lebih seperti itu mas oke baik terima kasih mbak Elena mas Budi ini ada lagi masuk pertanyaan ke saya untuk mas Pak Isha ini mas Pak Isha bisa menengat iya 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 bisa mas iya ini pertanyaan pertama kira-kira nanti bagaimana gambaran anak muda ini pasca pandemi mas itu yang pertama lalu yang kedua tentang dampak pandemi ini kan salah satunya ke arah kesehatan mental silah-sira apakah sudah ada inisiasi-inisiasi yang mengadres apa solidaritas terkait dengan kesehatan mental ini silahkan inisiasi-inisiasi salah satunya kan iya salah satunya dari teman-teman impunan psikologi Indonesia sudah berkait dengan ruang-ruang konsultasi secara daring ya nah bagi generasi muda sendiri ini akan mengubah ya tadi sebelum pandemi covid narasinya adalah tentang otomatisasi tentang AI revolusi industri 4.0 ekonomi kreatif dan setelah pandemi covid saya yakin akan ada pergeseran yang cukup signifikan tentang imajinasi Indonesia masa depan juga imaji tentang kerja maupun karir di masa depan saya yakin sekali misalnya jumlah anak muda yang nanti akan mendaftar di jurusan-jurusan terkait kesehatan akan meningkat anak muda yang mendaftar di jurusan yang berhubungan misalnya dengan ekonomi yang lebih sustainable dengan lingkungan hidup akan meningkat lalu terkait permasalahan mental tentunya kita tidak akan kembali ke kehidupan semula itu seperti membalikan telapak tangan di ekodisikologi itu ada proses unfreezing lalu ada proses change lalu baru refreezing jadi masa karantina yang begitu berkepanjangan ini akan mengubah bagaimana kita memiliki layer-layer zona aman dan zona nyaman jadi tidak pengelagi terus berkomunitas lagi karena nanti ada rasa takut ada rasa trauma ada rasa ragu untuk berinteraksi satu sama lain dan saya rasa ini akan mengubah dan meredivisi konsep tentang pertemanan yang selama ini mengalami pengurangan makna di media sosial friends followers jadi anak muda akan kembali ke pertemanan jadi pertemanan yang lebih berkata satu sama lain tapi tentunya akan melalui proses unfreezing dan proses transisi yang akan memakan waktu yang mungkin akan lama juga untuk kembali seperti normal kembali lalu mungkin saya akan menambahkan mas Alvan tadi terkait bagaimana cara kalau boleh cara untuk mengimungi solidaritas sama lain saya rasa yang sangat kurang sekali dari sisi komunikasi terutama dari pimpinan para pimpinan negara adalah imajinasi tentang masa depan selain dari revolusi industri selama beberapa bulan ini beberapa pimpinan dunia itu menunjukkan komunikasi yang beragam saya lihat di Inggris itu ada satu komunikasi yang cukup konsisten tentang solidaritas tentang nasionalisme yang saya tidak rasakan keluar dari negara di beberapa minggu terakhir ini jadi kuncinya sebetulnya menginisiasi itu semua adalah ya tadi imajinasi kalau kita membaca buku Benedict Anderson bangsa ini pun lahir dari sebuah imajinasi dan itu semua lahir dari komunikasi dan storytelling yang secara terus menerus tentang masa depan yang ingin dibentuk bersama-sama dan itu saya tidak dapati dari komunikasi pimpinan negara selama beberapa minggu terakhir itu mungkin yang harus diinisiat bila tidak dari pimpinan negara mungkin dari pimpinan komunitas anak-anak muda aku rasa itu Mas Alvan oke baik terima kasih Mas Faisal apa insightnya bahwa kemungkinan imajinasi anak-anak muda ini tentang masa depan akan bergeser termasuk tentang pekerjaan tentang dunia bahkan tentang pertemanan dan relasinya dengan sekitar akan berubah terima kasih Mas Faisal ini ada lagi beberapa pertanyaan yang masuk ke saya pimpinan untuk semua narasumber ini ada pertanyaan dari Amelia kira-kira ada saran konkret apa kebijakan yang pemerintah bisa buat untuk para pekerja ini informal maupun pekerja informal silahkan bisa dimulai dari Pak Haid Baik saya kira pertama dulu yang paling mendasar itu begini bahwa di berbagai macam ketentuan perundangan yang merupakan apa pengejauhan tahan dari konstitusi kita itu sudah mengatur tentang hak-hak tadi gitu ya sudah jadi secara normatif itu sudah tersedia maka yang paling penting adalah memastikan dulu hak-hak normatif yang ada tadi itu untuk dipenuhi dimaksimalkan untuk dipenuhi jangan kemudian dia didegradasi dengan ketentuan peraturan-peraturan lain yang ketentuan itu sebenarnya berada di bawah undang-undang jadi misalkan soal THR misalkan kalau diatur dalam bentuk surat edaran itu kan dia di bawah undang-undang mentara hak-hak pekerja itu ada di undang-undang ketenaga kerjaan misalkan yang tidak bisa dinegosiasikan begitu saja karena posisi pekerja dengan perusahaan tentu pada posisi yang tidak seimbang misalkan nah sehingga kalau bicara kebijakan adalah melaksanakan kebijakan ini tanpa diskriminasi jadi itu dilaksanakan dulu negara harus memastikan proses itu berjalan nah kalau tidak mampu maka kemudian negara mengambil posisi sebagai tripartti tadi kan sebagai pihak yang bisa menengahi persoalan gitu baru disitu ada diskresinya muncul gitu tapi ini belum apa-apa sudah membuat diskresi duluan yang kemudian menjadi legitimasi bagi pihak perusahaan misalkan atau korporasi untuk mengambil amannya mengambil kebijakan yang menguntungkan mereka gitu jadi posisi negara justru sebaliknya itu yang paling penting saya kira dalam posisi bagaimana bicara soal kebijakan yang kedua dalam situasi pendemi sekarang misalkan kalau kita fokus kepada soal penanganan penanggulangan maka hal-hal lainnya itu itu harusnya tidak dibahas misalkan soal undang-undang yang dipersoalkan banyak pihak misalkan undang-undang menerba omnis buslo misalkan itu tidak lagi harusnya menjadi prioritas untuk pembahasan karena apalagi kemudian muatannya justru mengurangi kedaulatan rakyat atau kedaulatan warga terhadap hak mereka atas akses lingkungan hidup hak atas tanah agraria dan kemudian juga hak dia untuk menyampaikan pendapat misalkan dan kemudian untuk melakukan penolakan ketika terjadi sesuatu investasi di wilayahnya nah yang terjadi kan seperti itu jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat justru tidak sesuai dengan situasi kondisi dan justru yang kemudian berdampak yang lebih besar masih ada datang bagi hak-hak kedaulatan rakyat saya kira itu selanjutnya Mas Budi atau Mbak Helena atau Mas Pak Elisal silakan ini pertanyaan untuk semua nasib ada kebijakan yang seharusnya dijelaskan oleh pemerintah terkait dengan Kofi Giai Mas Budi silakan iya jadi kita di awal situasi Covid ini mulai merebak itu kan negara harus mengakui ada salah kebijakan dimana tidak terlalu sikap menghadapi ini sehingga waktu itu kita masih ingat ada ramai kita ngobrolin soal ada 72 miliar yang untuk influencer segala segala itu 100 miliar untuk promosi wisata jadi alih-alih banyak alih-alih kita bersiap kalau Covid itu datang di bulan-bulan Januari malah kita mengatakan bahwa kita tidak kena Covid dan kita siap menerima turis dan alokasi anggaran Pak Menko ekonomi waktu itu ngomongin ngalokasikan hampir 72 miliar nah berdasarkan dari pengalaman ini saya kira negara harus kaki ulang kaki ulang termasuk juga anggaran-anggaran yang dikutakan perutaku pekerjaan atau angkanya mungkin Mbak Eleanor tahu yang begini-begini tolong dengarin dan dievaluasi aja dievaluasi kemudian anggaranya direalokasikan untuk menumbuhkan ekosistem yang sekarang mati pada bidang masing-masing misalnya buat kelompok seni pertunjukan ya ini dipakai untuk menumbuhkan ekosistem di seni pertunjukan baik tradisi maupun kontemporer kalau buat di pekerja tadi mungkin ini bisa dipakai sebagai insentif para pekerja yang yang sangat terdampak khususnya yang informal yang tidak punya kontrak tidak punya evolu apalagi mereka tidak punya petiknya mereka tidak 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 terjadi ini mungkin uang ini jauh lebih bermanfaat kalau negara kalau kasih santu seribatnya digunakan untuk percanaan apa ini kegiatan-kegiatan yang yang saya sebutkan tadi rakyat Indonesia itu apa maaf kalau mengakui salah tidak mengakui salah terus diperbaiki saja ini sudah tidak mengaku salah lagi kalau negara lain ada yang pemimpinnya pusing mikir rakyatnya kita yang pusing mikir pemimpinnya ini kita yang pusing mikir pemimpinnya bukan pemimpinnya yang pusing mikir rakyat ambuh aku gitu mas usul saya menggobain iya terima kasih mas Budi silakan mbak Irina iya kalau dari sindikasi sebenarnya kita waktu sempat bikin beberapa rekomendasi sebenarnya untuk pemerintah pertama itu adalah mengubah skema program bantuan terutama kartu prakerja tadi kartu prakerja itu anggarannya 20 triliun tapi memang yang balik ke pekerjanya hanya 600 ribu per bulan untuk 3 bulan eh untuk 4 bulan sorry jadi ada 2 juta 400 tapi untuk penyedia jasanya ada 1 juta 150 ribu itu selama 1 bulan yang artinya sama sekali tidak tepat sasaran dan mereka dan kalau kita misalkan kita lihat pelatihan-pelatihan itu kan seakan-akan pengen ngedorong ekonomi digital dan seterusnya tapi kan orang-orang ini sebenarnya kehilangan pekerjaan bukan karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan ekonomi digital tapi memang kemudian tidak ada fungsi pengawasan dan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah terkait perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak memenuhi hak-hak para pekerja ini lalu gimana kemudian pemerintah bisa tidak lagi terjebak dalam kata berpikir trickle down ekonomi itu kalau selama ini kan berpikirnya oh kita subsidi aja perusahaannya nanti kalau ada subsidi perusahaan berarti rakyat bisa tersubsidi nah itu sebenarnya pemerintah harus bisa mulai bergerak dan tidak lagi terjebak dalam paradigma tersebut gitu karena yang sekarang kita butuhkan adalah langsung bisa subsidi rakyatnya bantuan langsung tunai dengan merealokasi anggaran karena kalau misalkan kita lihat tadi anggaran untuk pekerja 20 triliun dan sekarang orang yang paling orang-orang yang paling pasti pekerjaannya sekarang kan sebenarnya adalah para pejabat ya dengan gaji dan tunjangan mereka yang terus mereka terima tanpa terancam akan terpotong sama sekali yang jumlahnya sangat besar gitu ini seharusnya bagaimana kemudian itu bisa direalokasi gitu kemarin kan sempat ada mau dibikin THR untuk eselon aku lupa eselon berapa yang kemudian tidak diturunkan gitu tapi kan kemudian gimana kemudian realokasi anggaran ini bisa dilakukan termasuk dengan tadi berhenti membahas regulasi-regulasi yang bermasalah dan setiap pembahasan regulasi itu kan mereka keluar biaya sebenarnya yang tidak sedikit dan seharusnya itu bisa dialokasikan untuk bisa memberikan insentif langsung tunai ke para pekerja yang paling sangat terdampak tapi kemudian yang paling penting di sini dalam fokus penanganan COVID selain membalikkan bantuan langsung tunai untuk pekerja yang terdampak tapi juga untuk gimana ngejamin infrastruktur kesehatan termasuk juga pelindungan untuk teman-teman para pekerja kesehatan dan pekerja esensi yang lainnya gitu karena cukup sering kan kita mendengar berita kemudian dokter atau meninggal setelah merawat para pasien COVID gitu dan sementara jumlah dokter di Indonesia berbanding dengan jumlah warga negaranya itu sangat jauh gitu dan jangan sampai kemudian para pekerja yang berada di garis depan ini sama sekali tidak mendapat perlindungan lebih dari negara dan yang juga cukup paling penting adalah gimana supaya pemerintah harus bisa berhenti mempertentangkan manusia dengan ekonomi gitu seakan-akan ekonomi dengan menyelamatkan ekonomi mereka harus mengorbankan manusia ya itu warga negara Indonesia padahal sebenarnya ekonomi dan manusia ini adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain karena kalau yang sekarang kan dilakukan oh kita mau menyelamatkan ekonomi tapi yang dilakukan adalah melonggarkan PSBB terus para pekerja yang disuruh masuk dan tanpa penindungan sama sekali yang ada justru malah di pabrik-pabrik jadi muncul klaser-klaser baru yang sama sekali tidak menjawab gimana kita bisa mengurangi si pandemi ini dan juga pemerintah harus bisa mulai percaya pada sains termasuk terkait dengan kesehatan statistik dan pertimbangan pertimbangan terkait ekonomi supaya tidak lagi hanya berdasarkan pada rekomendasi para pengusaha yang mau menyelamatkan kekayaan mereka dengan mengorbankan sebagian besar warga negara seperti itu kira-kira mas baik terima kasih Mbak Elena Faisal mungkin ada tambahan kebijakan yang harus dilakukan jadi selain percaya pada sains saya rasa mungkin kalau dari sisi pemerintah data-data yang digunakan terutama data-data riset data-data survei dan sebagainya itu bukan hanya dalam rangka justifikasi kebijakan tapi untuk kajian kritis kajian kritis ini yang sekarang langkah sekali di sisi pemerintah jadi semua data-data lebih ke arah justifikasi keinginan-keinginan tertentu atau kebijakan tertentu yang mau dilaksanakan lalu saya rasa narasi tentang revolusi industri digitalisasi AI otomatisasi ya itu banyak meniru konsep jangan di malahan kerja dan karir untuk anak muda terus membuka imajinasi baru Indonesia bisa lebih beragam dan tentunya demografi anak muda di Indonesia kan lebih banyak sebetulnya kelas menengah ke bawah jadi saya rasa digitalisasi tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di rural di pedesaan di daerah-daerah yang non-urban gitu dan mungkin terakhir selama ini yang saya rasakan adalah ekonomi kita itu selalu berorientasi pada fear ya pada rasa takwat kekhawatiran akan harga kekhawatiran akan kelangkaan kita tidak pernah beralih kepada ekonomi yang berlandaskan rasa trust nah sebetulnya semangat gotong royong yang muncul dari komunitas maupun serikat selama ini kan itu berdasarkan pada trust jadi kalau kita sebetulnya didorong ke arah sana itu kita bisa melahirkan satu wujud ekonomi baru ya mungkin nantinya saya tidak tahu bila krisis ini berlangsung lebih lama dari yang kita kita kira kita bisa beralih ke misalnya sistem barter kembali dan sebagainya dan saya rasa misalnya startup dan digitalisasi harusnya mendukung proses seperti itu jadi digitalisasi bukan menjadi satu berorientasi pada profit tapi mendukung ekonomi yang berdasarkan trust mungkin itu mas Alvan baik terima kasih mas Faisal mungkin untuk kecantaran penutup ada dari narasumber Pak Kairantan silakan pak untuk kecantaran penutupnya baik terima kasih saya kira penutupnya sebenarnya begini sekali lagi catatan pentingnya adalah situasi kondisi sekarang tidak harus menjadi alasan bagi negara untuk mengabaikan kewajiban konstitusionalnya yaitu untuk melindungi menegakkan dan memajukan hak asasi manusia itu yang paling penting yang kedua adalah bahwa hak-hak asasi manusia itu tidak hanya soal hak-hak ekonomi sosial dan budaya ekosop saja tapi juga hak-hak sipil dan politik nah situasi pandemi sekarang misalkan bagaimana hak kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat itu juga tidak boleh diberangus hanya dengan alasan pandemi misalkan terutama kalau kita lihat ketika ada jurnalis misalkan yang terancam penjara gara-gara membuat tulisan atau menuliskan berita tentang sesuatu misalkan atau ada publik yang mengkritik terhadap negara kaitan dengan penanganan oleh negara yang kemudian dikategori sebagai pelanggaran undang-undang ITE misalkan jadi situasi dan kondisi sekarang walaupun dimungkinkan untuk melakukan pembatasan-pembatasan tapi pembatasan-pembatasan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan perlindungan penegakan hak asasi manusia bukan sebaliknya malah pembatasan-pembatasan dimaksud penundaan-pemundaan hak itu sebagaimana yang dimaksud lebih kepada untuk menghindari tanggung jawab negara dalam melaksanakan hak asasi manusia saya kira itu terima kasih oke silahkan Mas Budi Pak Haransat sudah meng-closing ini dengan sangat baik soal generasi kita sama agar negara tidak habis walaupun hak asasi manusia tidak hanya soal ekosop saya mau kalau saya kalau saya bikin yang pertama kalau dari sisi masyarakat atau publik publik ini kan orang sudah sekian lama kita diterpahat dengan banyak hal yang masyarakat kita ini survive sungguhnya survive survive dan baik cuman sayangnya survive kebaikan ini kemudian dimanfaatkan oleh penguasa dengan sebagian rupa ya baik penguasa ketika zaman kolonial hingga hari ini itu sama saja kelakuannya selama kebaikan rakyat saya kira hari ini masyarakat harus juga berani mengatakan begini kita tetap kita semua tetap saling bahu-bahu dan tetap jadi orang baik karena itu tidak rugi tetapi kita juga harus tidak boleh berhenti di situ saja dan ya kita harus minta pada negara untuk berpulang-pulang kita dengan baik kepada kita oke kalau dari saya sebenarnya kurang lebih sama bahwa pada saat ini negara benar-benar harus kita tagih pertanggung jawabannya sambil terus kita juga mengajak teman-teman untuk bisa saling terus bersolidaritas satu sama lain dan memperkuat kekuatan satu sama lain tapi juga pada saat yang sama mungkin juga jadi saat yang tepat buat kita untuk bisa apa ya time out gitu dan memikirkan ulang bahwa oh ternyata sistem yang selama ini kita percayai sistem ekonomi politik yang selama ini kita pertahankan itu sama sekali tidak berkelajutan dan banyak merenggut hak asasi manusia dan kupikir itu yang harus kita mulai bisa rebut juga narasinya tentang normalitas baru seperti apa yang kita inginkan yang bisa mendemokratisasi sumber daya sehingga sehingga kita bisa ada penghormatan HAM dan perujudan HAM yang cukup kuat komitmennya dalam normalitas baru yang kita harapkan itu nanti demikian mas Alvan baik terima kasih mbak Elena mas Faisal ada cara menurut mas ya ada satu hal mas Alvan saya ada kekhawatiran bahwa dengan pelonggaran PSBB ini akan muncul narasi baru yang mengatakan bahwa masyarakat melakukan tindakan tidak berjangung jawab dan beresiko untuk memperluas tersebarnya virus COVID ini jadi sebetulnya terkait dengan tema tema diskusi kita tentang empati tentang menyambungan besar saya rasa empati itu sesuatu yang harus kita tagih juga kepada pimpinan negara ya jadi bukan pada masyarakat sejauh sudah menunjukkan empati yang sangat luar biasa jadi mungkin komunikasi yang lebih empati empati dari sisi leader menciptakan satu narasi story telling dengan kita bersama tentang masa depan kita baik secara sosial maupun ekonomi terlepas dari berbagai narasi yang selama ini digembar-gemborkan oleh negara untuk kepentingan ekonomi jangka pendek maupun jangka panjangnya rasa itu baik terima kasih di penghujung acara diskusi saya mungkin akan memberikan juga catatan sedikit diskusi kita selama di ini yang pertama ada kesenjangan antara program pengurusan yang harus diperlui warga negara yang kedua tetap harus menjalankan kewajiban normatifnya pada warga negara meskipun soliditas warga juga menguat lalu yang ketiga sudah banyak sekali soliditas yang diinisiasi oleh warga negara yang itu tetap bisa dilakukan berlanjutannya apabila mulai juga bergeser juga orientasinya kepada kerantai produksi ekonomi jadi mulai bergeser menjadi fokus produksi distribusi dan konsumsi yang juga lebih mandiri mungkin itu sedikit catatan dari saya atas diskusi kita kali ini terima kasih kepada para nasi sumber yang sudah berbagi informasi dan pengetahuan Pak Hiransa Mas Budi Mbak Elena Mas Kaisal terima kasih terima kasih juga kepada seluruh serta diskusi yang telah berpasipasi menyaksikan dan menanyakan menyampaikan pertanyaannya kemudian selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan selamat pasca esok hari bagi yang merayakan selamat sore sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya yang terdapat oleh pengakam selamat menikmati selamat menikmati